Di sidang, kadang-kadang sudah di Jatopang, tanggal 13 Maret, seperti apa? Mengenai itu, aku aku benar-benar gak tahu ya, mengenai proses-proses persidangan jadi nanti, kalau misalnya mau itu, monggo dipertanyakan sama pihak sana ya itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas aku, karena nanti mungkin cuma sekali doang untuk persidangan itu terakhir itu, sepertinya gitu jadi, untuk proses-proses persidangan seperti apa, aku belum begitu mengerti jadi, silahkan hubungi lawyer aku yang ada mediasi, gak datang juga mediasi itu usaha untuk mendamai berarti sudah mantap bercerai ya untuk mantap atau tidak kita gak pernah tahu ya nanti kita lihat nanti seperti apa hasilnya karena, maaf kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak bekti yang menginginkannya gitu cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun gak bisa kita menghakiman oh kenapa nih ada kejadian begini orang suaminya lagi sakit kok gitu akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing jadi ya paling tidak hargain ke dua dua orang ini gitu dari pihak Dila dari pihak Bekti gitu apalagi kalau kita gak kenal dan kita gak tahu gak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah sudah gak bisa ditolerir gitu loh dan itu harus kita hargai keputusan orang gitu jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh dan juga kan Bekti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi memperkeruh menghakimi di saat kita tidak tahu tidak kenal terus kita ikut campur urusan dapur orang karena kan sebetulnya perceraian ini Bekti juga gak mau gitu loh tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu jadi paling tidak kita saling hargai aja betul sekali usaha mas Bekti untuk mempertahankan memantangnya apa yang tadi kata Dendi kan mas Bekti gak mau sebenarnya ya oh ya pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian aku coba malah apa namanya menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu ya udah kira ternyata keputusannya adalah kita akan bisa bisa gitu dengan apa caranya nanti kita memang dan pihak lawyer aku itu bilangnya yang gak gak terlalu ketemu gitu jadi boleh kok gak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu mungkin gak pernah tau ya seperti apa tapi intinya kita mau baik-baik aja sih bisa baik-baik aja kita nikah juga baik-baik aja semuanya insyaallah baik-baik aja mungkin kalau yang follow dari sosmed ya iya betul ya udahlah itu putusannya dia itu serah dia mau iya sih kalau soal follow-on follow sih yaudah gak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan dengan konfliknya mereka gitu jadi ya jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh katakan kasihan aku sih menghargai mereka berdua ya gitu satu sisi bekti sahabat aku yang udah lama sekali satu sisi dila istri dari sahabat aku ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga yang sangat aku sayang cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya dengan keputusan yang diambil aku udah gak bisa utak-ati gitu loh kalaupun bisa nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini gak ada usaha buat mendamaikan mereka itu udah bukan renahnya aku udah bukan areanya aku udah bukan teritorinya aku gitu tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan apalagi udah ada anak-anak bukan bukan cuman keputusan yang simpel yang agampahan cerai gitu pasti itu bukan keputusan yang singkat apalagi kan disini bukan bicara soal finansial bukan bicara soal apa sedih aja gitu kalau ngedenger ada umpatan ada hujatan oh takut miskin apa segala macem ya gak gitu juga sih sebetulnya gak ya bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu tapi ya harga aja sih keputusan dari masing-masing katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama saya gila ya iya belum terakhir terakhir itu seperti apa komunikasi kalian terakhir nantinya setelah setelah apa ada ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu akhirnya dila memutuskan yaudah ini kita istirahat dulu kali gitu ya terpisah dulu atau apa gitu jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk yaudah seminggu ya kurang lebih semingguan yang lalu lebih seminggu terakhir mas Putih mungkin permasalahan tersebut kalau anak-anak akan dikatakan mbak dila untuk pertemuan sendiri mungkin gimana ya itu sih kalau anak-anak kan emang hak asuh di dila namun apa namanya disini kapanpun aku mau itu bisa kok atau anak-anak ketemu juga bisa jadi gak ditutup jangan buat ketemunya mereka terakhir ketemu kapan dua minggu dua minggu kurang ya selang tahun abel itu aku belum tahu makanya kan mereka lagi gak ketemu jadi bukti gak tahu anak-anak mempertanyakan bukti atau enggak karena kan anak-anak sama dila karena gini aku handphonenya kan kemarin sempet jatuh aku itu sakit di rumah di radio itu terus kemudian aku kolab terus baru besoknya kita udah sadar nah itu mungkin entah telefonnya dipegang gila atau apa gitu kan ya terus kemudian perawatan itu aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu aku tuh gak ingat sama sekali ya aku bantu maaf ya jadi pada saat bukti sakit memang bukti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media termasuk dengan handphone terutamanya karena kan bukti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan bukti itu di tangan aktif nanti kalau dipegang sama bukti terus dia waktu isi rata jadi gak ada jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu apalagi di tengah situasi bukti lagi operasi selesai operasi lagi masa pemulihan ada situasi seperti ini ini isi kepalanya akan jadi campur aduk jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamarkan dulu diliburkan dulu untuk berhubungan pegang handphone tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama bukti pasti akan disampaikan ya Roy ya jadi memang bukti tidak diizinkan dulu dengan situasi bukti yang saat ini yang masih belum pulih terus tekanan kejadian jadi ya memang bukti gak pakai handphone kalau seperti itu ya pastinya sepakatan bersama kalau misalnya memang Bila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya dan kemudian apa untuk ya akan dibagi dua untuk rumahnya itu sendiri mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih mas betik ini udah dari 2019 katanya dari sebelum mas bakti sakit benar gak sih mas 2019 sudah ada mengajuan sampai akhirnya traigernya tuh sekarang ini gitu oh micu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau gak boleh tahu oh apa namanya pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini yang menghargai travesi masing-masing ya jadi ini adalah urusan dapurnya mereka dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya mas tadi menyampaikan ramadhan pengennya bisa bareng sama anak-anak sedangkan ini seminggu udah kamu gimana tadi kan berharap ramadhan pengen insyaallah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berbisah gitu cara gamat kayak gitu ya resmi gitu ya pastinya itu kan pas ramadhan insyaallah tetap minta anak tolong bisa ramadhan bisa sama-sama bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat lebaran nanti ya intinya anak-anak harus ketemu sama aku ini prakteknya gimana mas? ini memang belum karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya jadi apa takut malah nanti mengganggu waktu mereka juga soalnya kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya terkait rencana umrah sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat mungkin nanti disana ada pencerahan gitu atau batal sekarang dulu aja kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya kan gak pernah tau ya gitu tapi sekarang ini aku apa namanya loncat-loncat dikit aja udah tuntun gitu apa lo loncat-loncat ada loncat-loncat ada apa kegeten apa gitu loncat dari mana misalnya ternyata dari sini kesenayaan ya gak gitu juga bu gimana sih lo gimana ada ada scratch dikit tapi ini sudah mulai hilang scratch aku gak bisa lihat hidungnya tendy gitu misalnya tapi lubangnya tiga kan berarti jadi misalnya wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh gak ada gitu yang kayak gitu ngeritali kenapa kok punya hidung kalian itu pakai masker ya terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru ini along gitu kayak gitu jadi kalau yang kiri kalau yang kanan ini masker tutup selaput gitu kenapa ada selaput ya tapi gak kelihatan nih tapi biar lebih jelas sebelah kanan itu panah matanya blur atau gelap atau apa kayak ketutup dalam air kalau jadi blur banget tapi siluet-siluetnya kelihatan yang siluet bentuknya gini tidak terlihat percuma bu yang kanan kalau yang kiri ini diambil mungkin ya operasi mudah-mudahan bisa korra seperti gini gitu mungkin dari TNI sendiri supportnya seperti apa sih ke mas buat siapa pertanyaannya TNI mungkin mas dengar kabar ada isu ini ya itu kaget banget lah gitu kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan bahwa kok bisa sih gitu mungkin pertanyaan itu kok bisa tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa dia terjadi dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu tapi mungkin memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu kaget terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat bukti di rumah aku kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan doka cita dateng terus hanya sekilas sedikit bukti nampaikan hubungannya lagi gak gitu baik gitu bolehnya besoknya saya ada keleponan juga sama Dila yang bercerita lah dan segala yang sebagainya jadi setelah tahu ya jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu loh sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk bisa terbuktikan anak ini kan hak aksinya jatuh kepada Kadila untuk pengajuan dari Kadila itu belum sampai ke situ mungkin iya belum sampai ke situ nanti aja kadang prosesnya juga masih nanti iya Kak Bukti kan melihat Kadila kan waktu Kak Bukti sakit mengurus gitu itu gimana sih setelah akhirnya aku berpisah gitu iya kebaikannya Dila mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga kebaikan-baikannya pasti misalkan dibalak oleh Allah dengan ya khususannya Allah lah itu seperti apa yang untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu terus ya terima kasih banget untuk Dila keluarganya mami semuanya anak-anak adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya pokoknya terutama Dila 24 jam dia gak pulang-pulang dia akan berhenti betul sekali jadi itu itu gak akan aku lupakan gak akan aku mersyukur ya mabaikan malah bersyukur banget apa yang pernah memiliki istri yang begitu perhatian yang begitu luar biasa sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok jadi ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga ngurusin aku yang segitu luar biasanya makanya aku nangis terus pada saat kita memutuskan itu nangisnya gak berarti-berarti itu cerita amat ini aku nangis sama siapa yang mungkin mendekat gitu ya tapi ya nantinya kita baik-baik aja sih sebenarnya mudah-mudahan aku masih bisa ketemu masih bisa sama anak-anak jadi mau doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama bukti semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal kok ini segala macam kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat bukti dan terutama juga buat dila dan di atas itu juga buat pemulihan bukti ini secara total ya secara fisik penglihatan daya ingat memori syaraf-syaraf yang ada di kepala itu dipulihkan karena gak cuma sekedar fisik di luarnya aja sih yang bikin kuat yang bikin kuat tentunya Allah subhanahu wa ta'ala sahabat-sahabat udah gak ada hidungnya sakit lagi maksudnya gak ada hidungnya gak mancung kena belesek nanti bikin hidung baru ya untuk abel dafni atau dafni abel ayah oh maaf ya kalau misalnya ayah cuma sebentar ngurusin kaliannya gitu tapi setelah ini jangan khawatir ayah pasti mau urus kalian mau akan tetap akan tetap urus kalian akan tetap sayangin kalian ya sayangnya untuk dafni abel mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik jadi anak yang baik tetap sayang sama bunda tetap sayang sama ayah ya kalau saya jangan lupa sayang ayah bunda sayang ayah bunda ya oke terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya